selamat menikmati saya mau bikin rawon khas Jawa Timur nah karena di Solo mau cari rawon agak susah ya jadi kalau pengen rawon bikin sendiri nah ini bahan-bahan yang saya pakai bawang merah kurang lebih 8 siung kemudian bawang putih kurang lebih 10 siungan ya terus kemiri, kemirinya kita goreng dulu kurang lebih sekitar 5 kemudian kunyit, kunyitnya sekitar 2 ruas kemudian ada laos jahe terus cabai merah besar, cabai merah teropong 2 buah kita buang bijinya kemudian ada daun salam serai dan daun jeruk nah terus ini khasnya rawon ya kita pakai keluok saya pakai keluok kurang lebih tadi sekitar 4 yang agak kecil keluoknya kita buka itu ya kita buka kulitnya, kita kasih air panas nah terus jadi kayak gini nah ini dia kemudian selain ini kita juga pakai tumbar, jinten, garam, gula dan saya kasih sedikit kaldu jamur bubuk sekarang kita langsung bikin ya nah tadi yang bawang-bawang tadi itu kita blender semuanya ini semua bumbu termasuk keluok sudah kita blender ya terus daging yang saya pakai daging yang ada sandung lamurnya ini 1.4 kg ya kalau ada sandung lamurnya dia rasanya nanti jadi lebih kurih nah kita mulai masak sekarang kasih minyak ya kita tumis bumbu yang kita haluskan tadi kita tumis sampai harum dulu ya minyaknya kita tambah dikit ya kita masukkan daun salamnya supaya keluar aromanya kita sobek tapi nggak usah putus ya daun jeruknya juga nanti serahnya masuk tumis lagi sampai harum ini sudah berubah warnanya sudah harum juga kita masukkan dagingnya rata aduk rata semua sampai dagingnya kecampur sama bumbu dan kita masukkan air taruh di sini ya yang tadi masih ada bumbunya airnya kurang lebih 2 liter ya dagingnya memang nggak saya masak dulu bukan daging yang saya rebus di air sampai dia mendidih baru kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tapi memang dimasak dari awal seperti ini karena menurut saya rasanya juga lain dagingnya juga empuknya lain ya jadi lebih lebih merasuk bumbunya ke dagingnya kita tunggu sampai mendidih nanti baru kita masukkan gula, garam, sama kaldu bubuknya a few moments later ini sudah mulai mendidih kita masukkan gula, garam, sama kaldu jamurnya kita masak terus saja sampai dagingnya nanti empuk ini warnanya sudah mulai pekat ya karena bumbunya sudah mulai matang semua nah ini dagingnya tadi saya iris agak besar-besar tuh biar mantep rawan ini termasuk jenis makanan yang bumbunya lengkap ya semua bumbu ada disana semua bumbu ada disana jadi dari bawang-bawangan terus laos, kunyit jahe, ada jinten sama tumbarnya juga jadi komplit rasanya ini bentar lagi kita tes rasa ya kalau udah cocok, dagingnya udah mulai empuk kita matikan ini rawannya cuma tinggal nunggu dagingnya empuk aja ya nanti kita makannya pakai lorasin mentah sama sambal mentah enak banget ya demikian sahabat dapur taris saya rawan kali ini sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati